Yang kedua itu adalah Pondok Modern Muhammadiyah Itu yang di sebelah depannya tadi mungkin nanti dipersani lagi Kemudian yang satu lagi di sebelah sini Ini adalah Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Ini yang saya berada di sini ini Ini Pondok yang kami kelola bersama kakak saya Namanya Abdul Hakam Mubarak Itu mengelola Pondok Pesantren Muhammadiyah ini Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Yang usianya sudah sangat lama sekali Didirikan tahun 1948 Bersamaan dengan Madiun Evers Itu pada waktu itu Bersamaan dengan PKI Madiun Dan dengan semangat itu kita bangkit dan bisa meneruskan Membangun dan meneruskan Sekarang yang diutamakan di sini Itu adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Yang programnya adalah Yang diunggulkan adalah Tafidul Quran Tafidul Quran Dengan cara yang berbeda Jadi mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu Itu melihat juga Pondok Pesantren yang Tafidul Quran Di sini Tafid yang dengan cara yang sekarang itu adalah Dengan apa namanya Anak-anak diajak menghafalkan Al-Quran Selama 40 hari Selama 40 hari hanya menghafalkan Al-Quran Tok Anak SMP kelas 3 Klas 3 itu kelas berapa Kelas 9 itu Di karantina Hanya untuk menghafalkan Al-Quran saja 40 hari Dan dalam 40 hari itu Ya kita mengetes Ini keterampilan menghafal kita masing-masing Ada yang Ada yang hafal banyak Ada yang hafal sedikit Dan Ada setiap Angkatan penghafalan ini Ada yang sampai 30 juz Selama 40 hari Eh 30 hari Tapi sekarang menjadi 40 hari Ini Sangat anu sekali Sangat antusias Seorang sangat Apa namanya Gantrung Semuanya datang kesini Untuk belajar bagaimana cara Menghafalkan itu Jadi Di PWM Surabaya Itu pun Membuat Perencanaan untuk Mengklon gitu saja Mengkloning Artinya Meniru Mengkopi Apa yang ada Apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Karangasem Itu Ini namanya Pondok Pesantren Karangasem Jangan Karangasem itu nama Pondok Pekarangannya Asem Asalnya Memang gitu Pekarangannya Asem Jadi Almarhum Bapak saya Yang mendirikan dulu Tahun 48 Ini Apa lagi Terus ada lagi Pondok Pesantren Disini banyak Ada Pondok Pesantren Di atas gunung Itu Pondok Pesantren Adik saya Kakak saya Kakak Disana Disana itu Di atas gunung Itu juga SMP Takhfidul Quran SMP Takhfidul Quran Tapi Yang fenomenal itu Adalah di Pondok Pesantren Karangasem ini Yaitu Menghafalkan Al-Quran Dengan cepat Cuman Setelah menghafalkan itu Kalau tidak ada Program Namanya Program Muroja'ah Untuk mengulang Mengulang gitu Itu Memang Sama dengan Tidak menghafalkan Kalau Panjeningan Hafal Al-Quran Selama Dua tahun Atau Tiga tahun Empat tahun Itu Akan lupa Al-Quran itu Akan lupa Kalau tidak Dipakai Untuk Muroja'ah Terus Menerus Secara kontinu Jadi ini ada Program Namanya Program Muroja'ah Dan program Itu tadi Tawro Takfid Ini Juga Sedang dalam Namanya Dalam 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 Pembangunan Ini Asrama-asrama Masih Sangat lama Sekali Sekitar Lebih dari 50 tahun Yang lalu Pada zaman Al-Marum Ayah saya Itu Sekarang Sudah diperbaiki 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 Dengan Dengan Dan Bantuan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kami juga Minta Doa Kepada Bapak-bapak Semuanya Ibu-ibu Untuk Bisa Apa namanya Bisa Meneruskan Di antara Pembangunan Asrama Dan nanti Bisa melihat Atau Kalau memang Ada kesempatan Kapan-kapan Bisa Bapak-bapak Masuk Dan melihat Bagaimana Tempat-tempat Asrama itu Disini ada Asrama putra Yang di sebelah Depannya Masjid itu Kemudian 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 Yang baru Yang baru Dibangun Di sebelah Selatannya Masjid itu Adalah Asrama Putri Kemudian Yang di Sekitar Bangunan-bangunan Ini pada Umumnya Adalah Untuk Apa namanya Untuk Ruang Kelas Dan ruang Belajar Kemudian Bagaimana Pondok ini Bisa Menghidupi Guru-gurunya Dan bisa Berjalan Itu ada Usaha-usaha Ada beberapa Beberapa Apa namanya Usaha-usaha Di antaranya Yang paling Signifikan adalah Kita mempunyai Rumah sakit Rumah sakit Yang mungkin Tipenya Sedikit lagi C Begitu Itu ada Hasil-hasil Dan lain sebagainya Jadi bisa Berputar Uang itu Untuk gaji Dan lain sebagainya Disamping memang Anak-anak Memang membayar Sendiri Dengan bayaran Yang sangat murah Itu Informasi Dan Apa namanya Pengantar Supaya Ketika datang Kesini Juga tahu Lah